Oke, fitur selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Create New Brands. Jadi, sesuai dengan namanya, maka fungsi dari Create New Brands ini adalah untuk membuat database yang baru dengan cara menduplikasi data-data yang sudah ada dari database yang lama. Jadi, misalnya saya ingin membuat sebuah database yang persis sama di mana berisikan item-item yang sama, nomor item yang sama, unitnya juga sama, namanya sama, dan lain-lain. Begitu juga tipe-nya. Dan juga customer dengan nama yang sama, begitu juga dengan vendor dengan nama yang sama. Tetapi, saya tidak menginginkan Fixed Asset yang sama, karena biasanya Fixed Asset berbeda-beda ya. Belum tentu kalau saya punya mobil Toyota, maka cabang saya juga memiliki mobil Toyota. Tetapi, kalau saya punya item A, kemungkinan besar cabang saya juga memiliki item A, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya juga saya ingin menuplikasi semua yang sudah saya buat, termasuk template, Memorize Report ya, dan lain-lain. Nah, untuk itu saya bisa menggunakan Create New Brands. Jadi, caranya adalah kita klik di Create New Brands. Setelah itu, saya akan menamakan file namenya. Cabang Mau Boi Indah ya. Nah, di sini saya akan klik di Import Customer dan juga Import Vendor. Dua-duanya. Kalau tidak mau ya, berarti tidak usah saya klik ya. Anggap saja saya memiliki customer sendiri atau vendor sendiri, maka saya tidak melakukan centang. Oke, saya Create saja. Nah, saya tunggu sampai prosesnya selesai. Maka, database ini akan tergabung dalam satu lokasi folder dengan database Mau Boi Indah yang lama ini. Jadi, kita tunggu saja ya, sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai, maka akan ada konfirmasi bahwa sudah dibuat di dalam lokasi yang ini ya. Nah, sama dia dengan lokasi dari PT Mau Boi Indah. Oke, kita klik OK saja. Dan sekarang, kita buka. Nah, sudah ada ya. Di dalam lokasi folder PT Mau Boi Indah ini, sudah terdapat cabang Mau Boi Indah. Nah, sekarang Ecurate pun kita bisa membuka sekaligus beberapa database tanpa harus menutup database yang lainnya. Nah, jadi caranya adalah jangan dibuka dari sini, dari Open Login, tapi klik kanan di sini ya. Kemudian klik di Ecurate 5 Enterprise. Nah, di sini kita akan membuka satu lagi database berampingan dengan database yang lama. Nah, saya klik di Open Assisting Company. Saya klik di sini. Ya, di desktop untuk mencari shortcard e-class. Database simulasi PT Mau Boi Indah, PT Mau Boi Indah, dan cabang Mau Boi Indah ya. Saya klik Open dan saya klik OK. Nah, saya masukkan username-nya dan password-nya. Oke, kita perhatikan ya. Kita bandingkan dua database ini. Nah, sekarang saya buka yang database cabang Mau Boi Indah dulu. Nah, kalau saya lihat di list customer, tidak ada. Karena memang tadi saya tidak meng-impornya. Begitu juga dengan list vendor, tidak ada ya. Nah, bagaimana dengan transaksi yang lainnya? Apakah ter-impor juga sales invoice-nya? List, sales, sales invoice. Nah, tidak ada ya. Jadi, tidak ada sama sekali sales invoice yang ter-impor. Masih kosong sama sekali. Bagaimana dengan list item? Nah, kalau list item ada, tetapi semuanya jumlahnya 0 ya. Tidak ada quantity maupun value-nya juga tidak ada. Jadi, kalau kita lihat di chart of account, maka kosong sama sekali. Ya, tidak ada saldo. Oke, jadi dengan demikian, database ini dapat kita fungsikan untuk meng-input transaksi bagi perusahaan cabang kita ya. Nah, kalau unit price, ya tentu saja ada ya. Nah, begitu juga dengan chart of account-nya. Akun-akunnya semuanya lengkap. Nah, untuk itu kita bisa langsung merubah namanya di sini. Misalnya, nama, PTX, atau apa. Alamatnya semua bisa kita ubah. Untuk cabang perusahaan yang baru. Begitu juga start date-nya. Bisa kita ubah ya. Informasi text dan branch ID juga bisa kita ubah semuanya. Jadi, fungsi dari create new branch adalah cara yang cepat untuk membuat database sebagai cabang perusahaan yang baru. Nah, ini kita dapat lakukan sebanyak-banyaknya. Mau membuat berapa new branch juga bisa. Nah, jadi begitu juga dengan template ya. Coba kita lihat template sales invoice. Nah, ada ya. Terimpor juga. Dan template-nya juga seperti template yang sudah kita buat. Persis. Nah, jadi yang tidak diimpor adalah transaksi hariannya. Begitu juga dengan fixed asset ya. Kalau kita lihat fixed asset, tidak ada yang terimpor. Tetapi, bagaimana dengan fixed asset type terimpor ya. Begitu juga dengan fixed asset, fiscal fixed asset type juga terimpor. Kecuali fixed asset list-nya yang tidak terimpor. Jadi, kita bisa masukkan daftar fixed asset dari cabang tersebut. Begitu juga dengan purchase ya. Jadi, kalau kita lihat purchase, purchase order, semuanya tidak ada yang terimpor ya. Baik itu purchase order, purchase recusation, receive item, dan sampai dengan purchase payment dan purchase return, tidak ada ya yang terimpor. Cash and bank juga tidak terimpor. Nah, job costing juga tidak terimpor. Bagaimana dengan warehouse terimpor ya untuk nama warehouse-nya dan bisa diubah atau dihapus. Jadi, kalau misalnya tidak dibutuhkan juga bisa dihapus. Oke, sampai di sini kita sudah paham ya tentang bagaimana membuat database cabang yang baru dengan menggunakan fitur create new brands.